saya ingin saya ingin memulai bahwa ilmu itu kan dasarnya data empirik data empirik itu yang dilihat oleh mata dengar oleh telinga di ilmu ya dari situ nah data empirik itu ada di muka ada di depan kita kelihatan oleh manusia lalu manusia itu mencoba ingin menjelaskan tentang ilmu itu gitu kan Bagaimana proses-proses kerjanya fenomena alam itu gitu bagaimana proses-proses interaksi antara satu anda dan benda lainnya gitu kan nah proses interaksi interdependensi itu itu menjadi rumusan-rumusan ilmu rumusan-rumusan ilmu kayak hukum berat jenis benda kan ketika batu dilemparkan ke air tenggelam kayu lebar ke air terapung gitu kan itu kenapa akhirnya disimpulkan oleh oleh arsimenis itu bahwa setiap benda yang berat jenisnya lebih besar daripada air dia tenggelam kenapa karena lebih berat daripada air tapi kalau lebih ringan daripada air dia akan terapung-apung ke seperti kayu itu itu kan itu kan rumusan ilmu itu berdasarkan apa yang dia yang dia lihat atau yang paling mudah yang saya contohkan dalam tulisan-tulisan saya di makalah walaupun saya kira memang masa enggak tidak tidak membaca tidak membuka blog saya Buin ya jadi sehingga mereka enggak membaca makalah saya tentang kontologi itu karena saya ingin lebih mengimplifikasi penjelasan sebenarnya tentang kontologi itu kembali lagi bahwa contoh yang saya contohkan kan seperti seperti pepohon karena kalau saya ngajar kan di luar kaca itu ada pohon itu kan jelas itu sangat mudah menjelaskannya itu kalau ketika pohon itu berdaun daun itu hijau hijau daun berfotosintes dengan matahari kita berteduh di bawah pohon itu ya terasa dingin itu kan berarti karena karena tahu itu memproduksi oksigen itu kan itu kan mekanisme mekanisme itu kan sebuah proses-proses bekerja alam ya daun berfotosintes berfotosintes dengan matahari lalu ke daun berfotosintes oksigen sebar ke dunia ke alam ini sehingga kita bisa bernafas bukan nah proses-proses penjelasan penjelasan tentang mekanisme kerja alam itu itu sebut dengan epistemologi dan itulah sains itulah ilmu gitu di what is knowledge what is sains itu apa itu knowledge apa itu sains sains itulah penjelasan fenomena sederhana sain itu adalah penjelasan fenomena ilmu adalah penjelasan fenomena definisinya itu ada fenomena empirik dulu baru ada ada penjelasan prosedur-prosedur-prosedur kerja dari dari fenomena itu itu ada itu adalah sebenarnya ilmu simpel banget simpel SZ gitu kan tapi kemudian ketika bicara tentang ilmu kan tidak hanya berhenti di penjelasan fenomena ilmu itu harus harus kemudian diimplementasikan dilaksanakan dan ketika diketika dilaksanakan itu kemudian mempunyai values itu mempunyai values contoh tadi fotosintesis tadi gitu maka teorinya adalah semakin banyak daun apakah akan semakin banyak oksigen maka akan semakin dunia akan semakin stabil cuacanya adem gitu kan tidak terjadi global warming tidak terjadi pemanasan global maka kemudian yang valuable itu sikap yang valuable adalah menanam pohon sebanyak-banyaknya tapi dimana pohon itu bisa tumbuh sampai 12-12 bulan hanya di negara tropis gitu di negara-negara yang empat musim itu hanya ada berdaun enam bulan begitu fall dan winter daun nggak ada udah jadi nggak bisa berfotosintesis daun di Amerika di Kanada di Finland di Belgia dan segala macam itu tidak ada tidak ada hijau daun di bulan-bulan di winter sama fall anda untuk di spring sama summer di musim semi sama musim panas musim rontok rontok ke daun itu kemudian musim guguri gugur-gur-gur itu lalu ke winter nggak ada sama sekali hibernasi mereka kan pohon-pohon itu nah kemudian dari mana mereka bernafas dari oksigen yang diproduksi oleh negara-negara tropis maka aksiologinya adalah tanam pohon supaya dunia stabil gitu kan tanam pohon di perbanyak pohon dan negara itu sekarang bergantung untuk tiga negara di dunia ini tiga negara tropis di dunia ini yang besar ya yaitu Brazil Indonesia sama Kongo Brazil di benua Amerika Indonesia di benua Asia Kongo di benua-benua Afrika itu yang terlihat terlewati oleh Katolik Tiwa dimana matahari terus bersinar selama 12-364 hari palingpun tidak bersinar hanya empat harian lah yang masa-masa-masa masa-masa musim hujan yang sangat ekstrim itu paling empat hari dia tidak ada jadi kan 360 hari itu ada maka kita bisa 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 memproduksi oksigen sebanyak-banyaknya maka aksiologinya adalah tanam pohon sebanyak-banyaknya kurangi penebangan pohon kurangi penebangan pohon gitu jadi aksiologinya kurangi penebangan pohon kenapa supaya ada eh sustainability of the world jadi sustainability of the earth itu adalah tergantung pada tiga negara dunia ini gitu kalau kemudian kalau kemudian tiga negara dunia ini juga kemudian pohonnya ditebang-tebangi tidak 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 dilakukan reboisasi kemudian ada global warming glaser di utara selatan akan mencair karena kepanasan es akan banyak maka banyak pulau akan akan tenggelam kan sudah mulailah rusak dunia ini kan itu telah mulai mulainya rusaknya rusaknya dunia maka aksiologi itu selalu bicara tentang etika dan moral etika dan moral jadi bukan bukan tebang pohon sebanyak-banyaknya jual pohon sebanyak-banyak ya ke negara-negara ASEAN atau ke mana atau ke Taiwan atau ke mana kita jual ke Korea atau ke mana kita jual pohon kita gitu kan kita punya duit kita punya duit duit itu kemudian karena negara juga memberikan memberikan konsesi untuk ngelola hutan itu kepada swasta di sini tapi ini kan kan ketika tidak bisa mengatakan itu salah atau benar tapi itulah keputusan-keputusan politik yang harus kita evaluasi gitu kan ada konsesi kepada swasta maka swasta saya kurang menebang pohon sebanyak-banyaknya menjual kayu itu dari jual kayu 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 hulu bukan kayu hilir tidak menambah tidak menambah tidak menambah tidak menambah nilai tidak menambah nilai dari pendebaran yang kita jual itu kan jadi uang tapi uangnya kemudian negara hanya dapat royalti tapi yang nenebang-nebang pohon itu dia punya jual pribadi gitu kan saya tidak bukan kita tidak kita kita bukan soal ini tetapi kemudian negara ini bagus memang di di maintain itu dari dimensi-dimensi aksiologi ya dimensi begitu lalu kemudian dari mana dimensi aksiologi itu gitu itulah muncul ontologi nah ontologi itu ontologi itu hakikat hakikat sesuatu hakikat sesuatu itu hakikat-hakikat sesuatu itu apa sebenarnya maka kemudian sebenarnya pertanyaannya pertanyaannya apa itu apa sih fungsi dari dari realitas itu apa sih fungsi benda itu apa sih fungsi dari pohon itu bagi manusia gitu kan apa sih fungsi daun bagi manusia itu kan mulai-mulai bicara tentang ontologi dan kalau bicara fungsi itu bukan bicara daun dan bukan bicara bukan bicara pohon dan bukan bicara ranting dan bukan bicara dahan-dahan ya tapi bicara something above all above evidence sesuatu di atas data gitu fungsi filosofi ya filosofi maka kemudian masuk ke dunia itu juga disebutnya dengan dunia metafisis kalau bicara dahan, daun, pohon, tanah, humus, matahari itu kan empiriknya yang kelihatannya yang kelihatan ada di dunia gitu tapi kalau kita bicara tentang fungsi fungsi itulah dunia itulah dunia metafisis gitu yang di atas fisik di atas fisik dia bukan fisik maka kemudian kita bicara lah bicara lah tentang fungsinya yang kedua kemudian bicara tentang relasi antara eksisten relasi antara kenyataan antara satu benda dengan benda lainnya relasi antara benda satu dan benda lainnya itu, itu ontologi jadi ontologi itu adalah berbicara-bicara fungsi berbicara relasi antara satu dengan satu dengan satu dengan yang lainnya dan kemudian bicara apa sih manfaatnya bagi kehidupan manusia itulah bicara ontologi maka muncullah aksiologi tidak bisa kita merumuskan aksiologi kalau kita nggak punya rumusan ontologinya nggak bisa kita merumuskan tentang bagusnya implementasinya begini kalau kita tidak punya ontologinya jadi orang yang menebang pohon penebangan liar pohon yang seenak-enaknya tanpa pembatasan tanpa batasan sebagainya kemudian terjadi pengundang hutan di Kalimantan sehingga Samarinda menjadi kebanjiran Kalimantan Tengah Kebanjiran itu kan dia menguasai dunia epistemologinya tapi mereka tidak mempelajari ontologi dan kemudian tidak mempertimbangkan aksiologinya kenapa? karena dia tidak mempelajari ontologinya sebenarnya itu arahnya jadi filosofi itu kan filosofasi itu bisa tentang apa sih yang sesuatu something very very wise wise itu di atas smart smart itu cerdas wise itu bijak bijak itu cerdas dan sangat dan sangat bijak gitu sangat bijak terima kasih terima kasih mencapai ya Prof ya Prof ya Prof sebelum Ibu In itu ada seseorang yang mendapingi saya untuk kejajar begini dia yang baru ya Prof sebelumnya ya si Anabjir saya gelapkan namanya dari umurah ngace itu sudah banyak ya, yang sudah melahirkan serjana dokter-dokter yang hebat-hebat di file test terbiah. Sebelum ibu ini akan lebih mandiri ya. Baik, saya ingin teruskan. Saya ingin-saya ingin teruskan bahwa ontologi itu bicara-bicara itu. Jadi hakikat itu adalah bendanya apa, fungsinya apa, relasi antar benda dengan benda itu apa. Seperti tadi itu, bicara tentang pohon, hijau daun pohon, bicara tentang glazer, tentang pemanasan global, global warming, lalu kemudian juga bicara tentang water, bicara tentang air. Karena air yang bisa dikonsumsi manusia kan air yang ada dalam tanah. Kalau air di laut kan gak bisa dikonsumsi manusia karena minyakannya terlalu tinggi. Itu akan merosak usus kita. Bisa pakai wudu, tapi gak bisa diminum. air laut itu. Maka kalau mau diminum, ya disuling. Harus dikurangi mineralnya, dijadikan, dijadikan, minum. Dan kemudian, air itu bisa dikonsumsi, misalnya ketika dia dimasukkan ke dalam tanah, tanah itu yang paling kuat menetralisir air itu, sehingga kemudian bisa dikonsumsi. Tapi yang memasukkan ke tanah itu kan daun. Daun ke pohon, akar. Maka semakin daun tidak ada, ya gunung-gunung semakin kemudian terjadi erosi. Terjadi erosi dan sebagainya. Sekarang mohon saya, seolah-olah nanti kalian kan masih muda-muda sesekali ke Kalimantan, dari di barat terus ke tengah, ke tengah, ke terus ke timur. Mana sungai Kalimantan yang kuning hari ini? Semuanya kuning. Semuanya kuning. Di Sumatera pun begitu. Batang hari, sungai Batang hari juga kuning juga warnanya. Nah kenapa? Karena memang di gunungnya sudah erosi. Air dari gunung itu bawa tanah. Sungai di Jakarta, tidak bawa tanah, tapi bawa limbah rumah tangga, jadi hitam. Tidak usah dikonsumsi juga oleh manusia. Karena limbah tangga manusia tidak begitu punya kepedulian kepada lingkungan. Sehingga kemudian sungai menjadi hitam. syukurlah saya tidak promosi Pak Anies, karena saya bersama beliau, saya tahu cara berpikirnya dia. Banyak sungai Jakarta sudah bening. Walaupun hanya bisa nikmati-nikmati untuk wisata. Kayak di Kalimantan itu sudah mulai bening, enak dilihatnya, tidak hitam ya. Itu karena dipakai proses kimiawi, sehingga kemudian terpisah antara kotoran rumah tangga dengan air. minimal bisa dinikmati oleh mata. Karena negara-negara maju itu ya nantilah kalian, kalau ini nanti Bu In juga, saya ketika di Perancis, di Jerman, jalan, kalau pagi itu ke pinggir kalian anak-anak sekali, nyaman. Pening air itu. Jadi kita tanya. Karena mereka sudah sangat mature dalam soal kesedaran-kesedaran berhidup di dunianya. Jadi maturity-nya sangat luar biasa, sehingga kemudian kemudian air pun, alam pun bisa terawat dengan baik. Itu kira-kira antol itu. Lalu kemudian konsekuensinya, gini Saudara Kausar, pra-paskah. Pak Yun itu satu cara berpikir dengan Pak Baikuni. Pak Baikuni dan Pak Yun itu tidak ada teori yang sampai sekarang yang bisa melawan Darwin. Pak Baikuni pengikut Darwin. Pak Yun pengikut Darwin, tapi mereka membawa Islamic mission-nya di ke dalam. Sehingga kalau Darwin tidak ada intervensi Tuhan, kalau dalam Pak Baikuni tidak ada intervensi Tuhan ketika terjadi perubahan kodogenetik pada makhluk-makhluk itu. Awalnya manusia, awalnya kan proses penciptaan itu dari Big Bang. Big Bang itu ledakan besar. Ledakan besar itu apa yang ledak itu? Hidrogen. Wabhidrogen. Hidrogen itu memadat, sehingga kemudian masanya tali yang bergesekan, memadat sampai 4.000 derajat celcius beledak. Beledak, terjadi kondensasi, kondensasi sampai ke padang-padang derajat, jadilah air. Mulainya adalah air. Air itu merupakan eskalator untuk tumbuhnya binatang-binatang berserah satu, kemudian berserah dua, terus kemudian binatang melata, terus revolusi menjadi samping kepada manusia. Tapi kalau mengikuti teorinya Darwin dan yang dikutip oleh Pai Baikun dan juga oleh Pai Yun bahwa sebenarnya pada tahap-tahap awal itu kesadaran saintifiknya kan belum muncul. Kesadaran saintifik itu baru muncul di abad-abad ke-16 dari mulai ada Thomas Kuhn, tadi ada ada saintis-saintis barat. Dimulainya itu di abad ke-8. Di abad ke-8, tapi abad ke-8 itu belum masif, karena hanya tiga abad masa kejayaan Islam. Belum masif, dia hanya ada enam disiplin ilmu yang dikembangkan di situ. Belum mensul biologi itu saya kira belum begitu berkembang. Ada, tapi belum berkembang. Yang berkembang sangat luar biasa itu pendokteran, farmasi, astronomi, optik, kimia. Itu yang berkembang. Matematik, dia khawatir. Tapi tentang biologi, tentang zoologi, tentang ilmu kehutan, semuanya belum dikembangkan. Kemudian dia keburu, Islamnya berpecah belah satu sama lain, sehingga peradaban itu agak sedikit terhenti, dan orang-orang lebih menyukai kepada esoterisme. Jadi, yang diawali oleh Al-Ghazali. Bukan Al-Ghazali sebagai penyebab peruntuan sains, bukan. Saya tidak ingin mengatakan itu, tapi belum memberikan alternatif untuk kehidupan bahwa untuk kehidupan musya dengan esoterisme. kesadaran-kesadaran untuk menjelaskan tentang ilmu itu adalah apa yang manusia lihat itu sebenarnya ketika zaman abad ke-8. Abad ke-8, manusia melihat alam semesta, lalu kemudian alam semesta mereka pahami, mereka rekonstruksikan, mereka reformulasikan, muncullah teori-teori sains itu. Muncullah teori-teori sains. Ya, awal-awalnya seperti itu, jadi kalau ada hidrogen, ada oksigen, kemudian satu atom hidrogen, tambah dua atom oksigen, dicoba di laboratorium, berkembang, berubah menjadi, dia bersenyawa, berubah menjadi air. Maka muncullah rumus H2O. Hidrogen plus dua atom oksigen menjadi air. Itu kan dimulai di abad ke-8. di jaman Islam. Tapi kemudian renaissance dimulai awal ke-14, ke-15, ke-16, macam puncak kejayaan renaissance di Eropa, itu kan mereka, mereka yang sudah dijajaki oleh Islam ke-6 disipin tadi itu, tinggal mereka teruskan, terus mereka mulai yang baru. Maka muncullah banyak teori-teori fisika, teori-teori kimia, teori-teori fisika, teori-teori biologi yang baru yang mereka kembangkan. Termasuk-termasuk tadi itu kan tentang teori biologi tentang fotosintesis. Nah lalu kemudian mereka mengembangkan keatasnya nih. Jadi apa sih sebenarnya di atas itu semuanya? Di atas yang empirik ini, itulah ada sebuah kenyataan. Lalu kemudian disini aja berbeda bersilang, berbeda pendapat antara di ujungnya berbeda pendapat antara Islamic Scholar Scientist dengan Secular Scientist. Sekular Scientist yang diawali dengan Yunani. Kalau Islamic Scholar Scientist itu prima kausanya adalah Tuhan. Prima kausanya adalah Tuhan. Jadi gini, saya gini, ketika ada tadi itu sampai kepada Big Bang, siapa sebenarnya pencipta hidrogen pertama itu? Pencipta hidrogen itu siapa? Bagi ilmuwan barat itu dia materi pertama itu eternal, abadi. Materi pertama yang menghasilkan oksigen itu menghasilkan hidrogen itu, itu eternal, abadi. Tapi ketika misalnya bahwa hidrogen itu abadi, bagi Islam itu kan agak mengganggu sistem kepercayaan teologis. Kenapa? Karena akan ada muncul kidam dua. Padahal yang kidam itu hanya Allah. Yaitu kidam itu ada sebelum segala sesuatu ada. Ada sebelum segala sesuatu itu ada. Kan ketika ada materi, maka mulai ada waktu, mulai ada tempat. Ada tempat, ada waktu. Karena untuk tempatnya materi itu. jika materi pertama itu eternal, jika materi pertama itu eternal itu abadi, tempat juga abadi, waktu juga abadi, maka ada abadi-abadi yang lain di samping Tuhan. Maka bagi Islam itu tidak benar sisi berpikir itu menjadi politesik atau menjadi musri. musri. Al-Razi tidak mau berpikir ke situ. Pokoknya bahwa siapa Tuhan itu adalah bukan Al-Khaliq Al-Ula tapi Al-Muharriq Al-Ula. Tuhan bukan Al-Khaliq Al-Ula tapi Al-Muharriq Al-Ula. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan yang bukan materi tapi tiba-tiba ada materi pertama. Maka materi pertama itu eternal ada sejak mulai ada yang orang tidak bisa menghitung waktunya. Lalu kemudian dikritik oleh orang teologi kalau itu ada kidam dua kalau ada kidam dua berarti musri. Maka dikritik Al-Razi itu. Maka muncullah teorinya Farabi emanasi bahwa segala sesuatu yang ada itu berasal dari yang satu yaitu Tuhan. Tuhan bukan materi tapi muncul materi itu dengan teori emanasinya. Sebenarnya akan belajar teori emanasi ketika belajar teologi. Jadi epistimulasi di situ. Lalu kemudian ontologi ini menghasilkan sebuah rumusan aksiologi. Rumusan aksiologi bahwa segala sesuatu itu kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya Allah ciptakan. Allah yang menciptakan. Allah yang menghendaki penciptaan ini. Allah yang menghendaki. Allah juga mempunyai aturan-aturan alam semesta ini. Kembalikan kepada kemohon-kemohon Allah. Itu aksiologinya. Di aksiologi itu tidak sekedar direplikasi pelaksanaannya. Tapi bisa dilaksanakan. Tapi juga ada values-nya. Dan nilai-nilai yang Allah kehendaki pada implementasi itu. Kalau kemudian penggondolan hutan itu akan membawa mafsadah, maka tidak boleh menggondol ke penggondolan hutan. Bagi Muslim, kalau didekatkan oleh fikir, maka penggondolan hutan itu menjadi perbuatan haram, perbuatan yang dilarang oleh agama. Dilarang, maka dia perbuatan yang dosa, akan membawa mafsadah itu adalah dosa. Menggali batu barah sebanyak air di Kalimantan yang akan mengibatkan Kalimantan kemudian kehabisan bobotnya, maka kemudian itu juga harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi, nanti kemudian kita akan melakukan sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Ketika Allah tidak kehendaki, mungkin antara makro atau haram. Itu kira-kira. Jadi akselohinya itu sampai bisa diukur dengan ukuran-ukuran syariah. Bukan soal ukuran baik dan buruk saja, tapi ukuran-ukuran syariah. Karena kalau ukuran ahlak hanya baik-buruk. Kadang-kadang ahlak itu baik-buruk itu tidak mempunyai ukuran yang pasti. Tapi seperti gini. Talabu ilmi fardu alaqolim muslimin. Terima itu fardu. Itu kan jelas-jelas fardu. Tapi Talabu ilmi tidak ada dalam bab fikih. Bab fikih itu wudhu, tayamum, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, selesai. Babu Talabu ilmi tidak masuk. Padahal Allah Rasulullah mengatakan bahkan Allah juga sudah memulai jadi sangat-sangat mengingkari untuk orang untuk orang mulai. Tapi karena sebab fikih dia akhirnya kemudian orang yang tidak belajar tercela, orang yang belajar terpuji. Karena hanya ada dua parameter orang akhlak mazmumah atau mahmudah. Kalau fikih jelas haram makro nadep wajib. Jelas itu batas-batasnya. Makanya mahmudah satu tidak mau pakai ahlak. Dia jelas hanya dua. Akhidah atau syariah. Sehingga ahlak pun tidak ada pakai batas-batas dari batas-batas fikih, haram, dan sebagainya. Kalau sekarang itu menebang hutan itu hanya ahlak tercelah bukan haram. Itu konsekuensinya. Tapi bahwa islamic science itu selalu kembali semuanya seprima kawasannya Tuhan kemudian pada aksiologinya harus kembali kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang Tuhan katakan dalam Al-Quran dalam Asuna lalu kemudian kita dedikasikan semua karya-karya kita kepada Tuhan. Itu laksetologi dalam Islamic science. Gauzar jelas? Jelas Prof. Jelas ya? Bagi Fahri Fauzan Farha jelas? Jelas Alhamdulillah Ada pertanyaan ganteng itu kepada saya. Ini masih terbatas bu ini saya udah mulai ini lagi gak enak lagi gitu. Tadi udah mulai seger pagi-pagi ini abis menuh obat tadi malam. Udah mulai ini gak nyaman ini. Saya itu hari Sabtu kemarin itu ada empat agenda pagi semua pada waktu yang sama dan semua mengatakan Bapak tolong. Dua saya cancel ganti orang tapi dua akhirnya stressful akhirnya saya collab sore-sorenya terus siangnya ngajar dua jam sampai sore collab jadi agak flu seharian minggu kemarin kalau udah tua begitu kalau saya semen siang anda flu itu minum panah dulu tersembuh satu aja tersembuh kalau udah tua otot kita agak lambat responnya jadi terhadap obat obat terlarut berespon akhirnya kemudian sembuh-sembuh kalau sembuh Prof harus banyak istirahat itu istirahat betul tidak boleh tidak boleh itu tidak boleh stres harus banyak istirahat bisa 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 memaintain supaya saya masih bisa menjelaskan yang gini-gini pada saudara-saudara karena kan kamu sudah tidak ketemu di union tidak ketemu kalau tidak ketemu tidak ketemu tidak 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 ketemu juga tidak menguhajir itu bicara tentang the being itu epistemologi itu the being kemudian above the being itu adalah ontologi aksiologi dari the being itulah aksiologi implementasi of the being itulah aksiologi silahkan kalau ada satu-dua pertanyaan kepada saya sebelum nanti saya ingin terahkan saya mau minum obat lagi masih ada ada yang ingin terhanyakan silahkan Pak Zan atau Pak Hri atau Pak Rha atau kelompok enam tadi temannya Kausar siapa lagi tadi siapa ada Miladi Muhammad Kausar dengan Muhammad Fatoni Prof Miladi Miladi ingin bertanya boleh seberapa pentingnya bagi kita untuk antologi antologi epistemologi sama arkeologi bagi kita penting sekali yang kapas akan jadi guru PAI umpamanya kan punya guru PAI kan PAI itu tidak bicara tentang main skill pada orang tapi supporting skill pada orang selesai akan ajar di SMA SMK atau perguruan tinggi itu kan nanti skillnya di ekonomi jadi ekonom pemasaran marketing akuntan sebagainya kan mestinya Anda bisa menjelaskan kepada mereka what is accounting what is marketing apa itu marketing kalau marketing itu kan hanya ingin menjelaskan kepada orang untuk membeli barang yang akan kita jual ini harganya rasional itu kan scientific approach itu namanya scientific approach itu epistemologinya kenapa harga barang ini harganya 100 rupiah karena ternyata komponen materialnya itu 25 rupiah kemudian kemudian biaya pengolahannya 25 rupiah kemudian biaya penyimpanan dan transportasinya itu 30 rupiah sisanya 20 rupiah itu untuk ngambil jasa itu kan itu epistemologi epistemologi harga tapi lalu kemudian lalu lalu kemudian kenapa harganya 100 rupiah karena itu udah jelaskan bagaimana kalau kita jual 110 110 gitu kan ketika kalau kita jual 110 kata kata ontologi kita itu adalah bahwa itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita bisa memproduksi barang bisa menjual barang bisa punya selisih harga itu kan karena Allah sedang mengatur sedemikian sehingga kita bisa masuk dalam terantuan itu sehingga kita bisa mendapatkan karunianya tapi kata Allah jangan merepotkan jangan merugikan orang lain wala tufsidhu fila ibadah islayha ini kan islahnya Allah begitu kata Allah wala tufsidhu fila ibadah islayha maka kemudian nanti ketika menjual jadi seorang marketing itu jangan menipu orang itu pentingnya gitu jadi guru PAI harus bisa menjelaskan itu Anda tidak menjelaskan tentang teori marketing tapi bisa menjelaskan pada mahasiswa kita yang ekonomi untuk supaya kalau jadi marketing yang profesional marketing yang jujur jadi justru justru sebenarnya PAI itu bergerak di bidang ini semuanya antara ontologi sama aksiologi di tengah-tengahnya punya ekonomi punya scientech punya kedokteran gitu tapi ontologi dan aksiologinya kita punya PAI punya jelas bila dia anak SMP yang akan kita ajar juga gitu gitu loh ilmu yang akan mereka kerjakannya adalah adalah ilmu ilmu-ilmu mereka tapi ontologi dan aksiologinya kita punya makanya menurut saya PAI benar diberikan diberikan pokok bahasan ini saya juga gak tahu ini kan mata kolenda udah lama ini muncul sejak sebelum saya balik ke Tarbi sudah ada dan saya begitu lihat bagus ini saya teruskan saya beri ke Pro Abudin teruskan untuk di PAI ini karena saya kan guru besar PAI walaupun sekarang saya sedang dipinjam oleh PASKA karena PASKA kurang orang kemarin saya sekarang kompes ke PASKA karena di PASKA perlu enam orang maka saya Pak Azra sama siapa itu dipaskakan dahulu supaya PASKA tetap A S3-nya mungkin diambil seperti saya Pak Azra nanti di PAI ada S3 lagi Prof nanti di PAI tapi kalau S3 kan masih S3 pertama baru masih B masih B bangsa 10-15 tahun bukan B nanti kalau dari atas itu bisa harus A itu harus perlu orang yang profesor-profesor yang produktif yang ada tulisannya ada citasinya gitu loh kan banyak juga profesor tapi tidak banyak citasi itu problemnya sehingga kemudian nilainya menjadi kecil ketika di akreditasi untuk menjaga A itu kemudian Pak Wito almarhum dia menarik saya ke situ dengan Pak dengan Prof Azra tapi kayaknya Pak Abudin masih di PAI walaupun Pak Abudin sangat luar biasa itu saya kira dari saya itu dulu Bu In ya ya Prof udah hangat lagi mata ini udah gak enak istirahat dulu Prof biar fit lagi biar fit lagi cukup ya berarti jelas berarti ya Yomil Agus Yomil Agus ini psikolog Ui loh Bu In nama Yomil Agus akhir itu psikolog Ui lalu seribut sama dia tapi sekarang mungkin udah gak aktif lagi jadi kayaknya Miladi ini di ini sebabkan oleh orang itu jadi psikolog kali ke Bu Yomil tapi ke PAI kalau Bu Yomil kan di sana dan agak sedikit agak sedikit itu floating dalam bahasa Inggris baik saya kira gitu ya ya Prof saya kira demikian dari saya selalu teruskan dengan Bu In ya mohon maaf saya masih agak panas lagi di mata ini gak boleh saya mau minum obat dulu minum obat istirahat obatnya itu Prof itu istirahat sebenarnya baik saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam 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 terima kasih Prof semoga berhasil semoga berhasil amin